Yang pemirsa penyidik kejaksaan dekri atau kejari Tanjung Jambung Barat telah melakukan penyitaan terhadap areal perkebunan PT. Produk Sawitindo Jambi atau PSC. Bahkan areal perkebunan PT. PSC yang disita oleh penyidik kejari tersebut seluas 1.199,87 hektare. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kasih Petsos Kejari Tanjung Barat, Sudarmato. Areal perkebunan PT. Produk Sawitindo Jambi atau PSC yang berada di desa Tanjung Bojo, Kelurahan Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asap terpasang jelas perperek sitaan kejari Tanjung Jambung Barat. Dalam rilisnya kejari Tanjung Barat, Radut Parulian melalui Kasih Petsos Sumardanto mengatakan dari penyidik kejaksaan negeri Tanjung Jambung Barat, Kami 1 Agustus 2024 telah melakukan penyitaan areal kebun PT. PSC. Dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. PSC. Penyitaan terhadap areal perkebunan PT. PSC pada afdeling 1 di desa Tanjung Bojo, Kelurahan Dusun Kebun. Kelurahan Dusun Kebun dengan luas 1.199,87 hektare. Penyitaan telah dilaksanakan dan berdasarkan penandatanganan berita acara, penyitaan yang dihadiri pihak perusahaan PT. PSC dan kooperasi yang bermitra dengan PSC. Bahkan proses tersebut masih cukup panjang, sehingga nantinya dapat menetapkan tersangka terkait khas. Saya sampe sampaikan bahwa kami dari penyidik penyiasaan negeri Tanjung Semua Barat pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024 dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan kawasan hutan untuk perkembangan kelapa sawit oleh PT. PSC. Kemarin kami telah melakukan penyitaan terhadap areal perkebunan PT. PSC pada April 1 di Desa Tanjung Bojo dan Keunggahan Lusun Kebun dengan luas 1.199,87 hektare. Kami telah dilaksanakan dan telah dilaksanakan penandatangan berita acara penyitaan yang dihadiri oleh pihak perusahaan PT. PSC dan kooperasi yang bermitra dengan PT. PSC. Hari ini Pak? Kalau hari ini kegiatan yang lain kami saat ini sedang melakukan pemberkasan terkait untuk dokumen yang akan kami surahkan tambahan di PKP. Pelaksanaan perhitungan pergian negara ini sudah berjalan hampir satu bulan dan insya Allah dalam satu-dua minggu ini kemudian perhitungan 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 keuangan negaranya sudah bisa kita lihat. Gambar kesangka? Kalau gambar kesangka masih seperti yang kami sampaikan yang terdahulu kita menunggu PKK yang dulu dari IPP-P dan kita alis siapa kesangka. Suster Sobo. Lebih lanjut Sumar Danto menambahkan dalam dua minggu ke depan untuk kerugian keuangan negara aja akan diketahui. Sebab penetapan tersangka masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP baru dapat dirilis tersangka tersebut. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.